Intro Bertempat di depan kantor di Tres Narkoba Polda Sumut dilaksanakan konferensi pers dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 35 kg oleh di Tres Narkoba Polda Sumut dari hasil Ops Kepolisian Kewilayahan Antik Toba 2019. Turut hadir ke Polda Sumut serta Pejabat Utama Polda Sumut, BNN Provinsi Sumut, dan sejumlah wartawan unit Polda. Dari hasil operasi, terdapat sebanyak 572 kasus dan 745 tersangka, sedangkan barang bukti narkoba yaitu sabu sebanyak 22,800 gram, ganja 113,500 gram, ekstasi 2.483 butir, dan pil epilon 3 butir. Barang bukti yang berhasil disita adalah 22,84 kilogram sabu, 113.538 gram ganja, atau 113 kilogram ganja, 2.483 setengah butir pil ekstasi, dan 3 butir pil epilon. Kemudian, dari pelaksanaan operasi antik tersebut, kita mengembangkan jaringan pengedar sabu-sabu internasional dari Aceh, Sumut, pada saat melintasi kota Binjai, berhasil dilakukan penangkapan, 3 kasus, kemudian tersangkanya ada 7 orang, barang bukti yang berhasil disita 35 kilogram sabu. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tribrata TV, Salam Tribrata.